Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini Dan buat kalian yang udah subscribe jangan lupa like video ini, oke? Review karakter Otsuzuki Ishiki Jadi kali ini gue bakalan nge-review karakter Otsuzuki Ishiki yang baru ya coy Kemarin juga udah gue review ya, tapi itu beda ya karakternya ya Walaupun sama Ishiki tapi skillnya beda ya Oke kalau gitu kita langsung aja liat dari basic attacknya dulu ya coy Oke basic attacknya kayak gitu ya Ya lumayan lah ya lumayan lah Oke dan untuk skill pertamanya Kayak apa ya coy, kayak bisa ngilang gitu ya Mengecil terus habis itu ke musuhnya nyerang gitu ya coy Nah kayak gitu lah ya pokoknya skill pertamanya ini ya coy Oke lanjut ke skill keduanya ya Oke skill keduanya ngeluarin itu ya, apa besi-besi Yang bisa itu yang bisa muncul sendiri itu ya coy Pokoknya kayak gitu lah ya skill keduanya itu ya Oke lanjut ke skill ketiganya ya coy Nah skill ketiganya ini kayak ngeluarin pilar-pilar gitu ya Ada 4 pilar ya coy, kalau yang kemarin tuh gak salah cuman ada 2 kayaknya itu ya coy Dan ini udah ada 4 ya coy Oke keren 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 dari skill ketiganya keren ya coy Dan untuk skill keempatnya ini Kayak hujan ini ya hujan tapi itu hujan besi-besi itu ya coy Hujan besi kayak Kayak tongkatnya naruto itu ya coy Pokoknya kayak gitulah ya Dan untuk ultimate-nya atau skill kelimanya ya Oke kayak gitu ya skill kelimanya ya ini Kayak ada 2 kubus gitu ya 2 kubus yang jatuh dari langit ya coy Terus abis itu kayak ada apa ya Kayak diledakin atau Kayak biju dama itu ya coy Pokoknya kayak gitulah ya Skill kelimanya atau ultimate-nya ya Jadi menurut kalian gimana seperti Siki kali ini ya Coba kalian tulis di kolom komentar Oke thank you buat kalian semua yang udah nonton Sampai jumpa di next content Sub indo by broth3rmax